Pertama ketika kita bicara tentang penyiaran, problem utamanya biasanya yang menjadi sasaran yang paling mudah adalah anak-anak. Karenanya memang pelindungan anak menjadi penting. Tetapi sebagai objek yang di dalam kegiatan penyiaran itu biasanya terkait dengan penyandang disabilitas dan juga perempuan. Jadi menurut kami menjadi bagian yang sangat penting keberpihakan kita kepada anak menyenang disabilitas dan perempuan menjadi bagian asal yang agar mereka tidak menjadi objek eksploitasi. Karena kalau di Undang-Undang 35 2014 perubahan kedua Undang-Undang Pelindungan Anak dan yang sudah ada perubahan pertama yang kemudian ada perubahan keduanya. Ini sangat ditekankan terkait eksploitasi terhadap anak ini. Kedua, karena kita bicara ingin melakukan pelindungan terhadap anak sebagai seluruh rangkaian, ya dari aspek penyiaran, apakah ada yang bisa kita tekankan bahwa nanti KPI punya fungsi untuk mensosialisasi dalam konteks pelindungan tersebut. Sehingga kepada, katakanlah gini, rumah produksi, ada kepada televisi dan semua yang berkaitan dengan produksi konten penyiaran, mereka sudah memahami dengan benar. PKS Pembelah Rakyat